tutorial lagi ke kalian tentang bagaimana cara install ulang Windows 7 di laptop menggunakan flashdisk jadi yang pertama-tama kalian persiapkan dulu satu buah flashdisk ya oke disini saya akan masukkan dulu flashdisk saya ya satu buah flashdisk dan dua buah dua aplikasi ya atau dua file disini aplikasinya yang pertama Rufus yang harus kalian persiapkan itu aplikasi Rufus dan juga file Windows atau DVD Windows Windows 7 ya Windows 7 DVD ini baiklah yang belum punya ya nanti saya akan sediakan link download di deskripsi Rufus dan Windows 7 Oke langkah yang pertama ya yang pertama kalian backup dulu data kalian backup dulu data kalian simpan dulu data-data kalian atau amankan dulu data-data kalian atau data di C ya Oke jadi data yang di C itu terbagi atas disini ya dokumen musik picture video dan juga desktop ya kalau ada file di desktop misalkan file Office file atau folder lah dan lain-lainnya dan file download ya dan file download kalian backup juga kalau di yang ini nggak usah ya Oke pertama kita akan backup dulu file-nya yang pertama di dokumen saya akan backup yang menurut saya penting ya untuk saya amankan datanya Oke yang misalnya ini nggak usah ya Nah kita langsung copy kita pindahkan ke folder di selain folder di selain data C ya kalian pindahkan ke situ kita buatkan folder untuk data C Oke kita tulis aja ya Nah kita buatkan folder lagi untuk dokumen ya setelah itu kalian copy disini atau paste ya pasti disini Nah setelah itu kita pindah ke musik ya musik setelah itu. setelah itu pada file-nyanya kita buat main salad setelah itu adalah file dan kita pindahkan ke merchandising setelah itu adaalkan atau jika media juga aman setelah itu ini atau machine ada yang mencari tapi saya harus lihat setelah itu mungkin ya mishin setelah itu saya harus ada di sini setelah itu sampai di sini setelah ini adalah jika pindah-nya setelah ini ada sudah seperti ini setelah itu sampai di sini setelah itu sudah sampai di sini nah sekarang kopiannya telah selesai jadi harus kalian ingat ya yang di backup itu dataci jadi dataci itu disini ingat di sini di dokumen musik picture video juga download di download desktop yang ini enggak usah ya Facebook download kalau di desktop ada folder atau semacam dokumen kalian bisa backup ya jadi itu saja yang di backup di dataci karena dataci nanti yang akan di formatnya Nah setelah semuanya terkopi langkah pertama-tama itu kita harus membuat file booting ya file booting yaitu yang tadi saya katakan ya ada beberapa aplikasi yang harus kalian siapkan provost dan juga Windows 7 DVD sorry Oke sebelum kalian buat file booting harus kalian ingat sebelum kalian buat file booting kalian format dulu flashdisk kalian flashdisk kalian itu harus kosong ya nggak ada file file atau folder sama sekali ya harus format jadi jadi kalian ingin amankan data kalian kalian backup dulu data flashdisk kalian ya jadi saya sudah backup data flashdisk saya yaitu disini ya ini saya sudah backup datanya jadi kalian harus format dulu flashdisk kalian Oke jadi saya akan format flashdisk saya setelah itu kalian klik ya Hai nah setelah itu kalian klik start dan oke tunggu prosesnya sampai selesai nah sekarang format selesai kita close kita lihat lagi flashdisk nah sekarang sudah kosong sekarang kita bisa gunakan untuk membuat file booting kalau masuk lagi ke rufus ya kalian bisa masuk ke rufus nah sekarang ini tampilan rumusnya nah disini kalian langsung saja ke menu sini ini gak usah kalian ubah ya ini nanti ini kita ubah setelah windowsnya telah kita masukkan ini gak usah ini oke setelah itu kalian masukkan di video kalian klik yang ini dan masukkan di video 7 tadi yang harus persiapan tadi nah setelah itu kalian klik open kalian pilih disini tetap mbr ya kalian pilih mbr dan klik start kemudian oke tunggu prosesnya sampai selesai nah setelah selesai prosesnya ya kalian langsung close ya setelah itu sebelum kalian nanti nginstal ulang ya kalian bisa cek dulu laptop kalian versi laptop kalian itu berapa nah disini laptop saya itu versi sistem type nya atau operasi sistemnya itu 32 bit ya bisa lihat disini jadi ingat saat install ulang nanti kalian install ulang menggunakan windows 7 32 bit ya jangan sampai salah nanti kalian install ulang windows 7 64 bit setelah itu kalian restart laptop kalian ya saya restart laptop atau pc kalian nah karena eee harus restart laptop saya ya eee jadi saya otomatis eee mbrhantikan record ya oke saya restart dulu laptop saya jadi saya berhentikan dulu record nya nah setelah kalian eee selesai membuat file booting kalian restart laptop kalian oke disini akan restart laptop saya dan restart oke setelah itu tekan f2 sebenarnya tekan f2 sambil seperti ini tekan beberapa kali ya tekan f2 terus dia akan masuk ke bios kita tunggu nah oke nah setelah masuk ke bios kalian eee geser ya menu nya ke adventure eee boot ya kalian geser ke boot jadi eee step laptop atau pc berbeda-beda pengaturan bios ini jadi disini saya menggunakan eee laptop asus ya asus w5 f series jadi tampilan bios nya seperti ini jadi eee aturan apa lah cara pengaturan nya juga berbeda-beda ataupun eee kalau ada yang sama kalian bisa mengikuti cara saya ini untuk mengatur di bios ya oke yang pertama kalian eee cari plus disk kalian ya oke disini ini oke udah di atas nah kita nah yang ini ya kalian eee atur plus disk kalian nah ini plus disk kalian ya nah sandis ya tadi plus disk saya kalian eee atur sandis ini posisinya ada di atas jadi caranya itu kalau disini saya tekan di keyboard saya ya tekan di keyboard saya itu saya tekan plus atau tambah maka liat usb sandisnya udah ada di atas setelah posisinya seperti ini kalian tekan f10 untuk menyimpan nah kalian tekan f10 kemudian tekan enter atau oke nah kalau laptopnya akan otomatis terstart nah kita tunggu nah ini kalian tekan sembarang ya tekan apa saja di keyboard kalian tekan saja ya oke kalau tampilnya seperti itu nah kalian bisa lihat proses kita tunggu beberapa saat ini pagi kongu yang kita tunggu seperti ini juga ketika kita tunggu Nah, oke Udah masuk Nah, oke Disini, kalau mau pengaturannya seperti ini Udah, langsung kita next aja Next Kemudian kalian pilih install now Nah, disini Ada beberapa pilihan Oke, disini Saya pilih Windows 7 Professional yang 32-bit Kalian ingat ya Yang 32-bit Terus yang itu x86 Disini Kali untuk 64-bit yang ini Oke, saya pilih Windows 7 Professional yang 32-bit Kemudian kita tekan next Dan ini kalian checklist ya disini Kemudian tekan next Nah, disini Lihat Disini kalian pilih custom adventure Nah, yang perlu kalian ingat ya Saya lupa tadi ya untuk memberitakan ke kalian Yang perlu kalian lihat disini Yang mana drive C ya Karena drive C itu yang akan kita hapus Ingat drive C itu tadi yang ini ya Yang ini, yang tulisan nama ini ya Tadi ini drive D Jadi, hati-hati dalam menghapus sebuah drive Ya Oke Oke Kita hapus yang ini Sistem sama partisi 2 ini Atau drive C ini Nah, kita format ya Format Kita pilih dulu yang di atas Sistem Kemudian Tekan format Nah, setelah itu Oke Nah Gue yang ini Ini adalah partisi C ya Atau dia Local disk C Yang kalian harus ingat ya Ukurannya berapa Sebelum kalian install Ingat dulu ukuran partisi C ini Jangan sampai kalian salah hapus ya Malah menghapus data-data yang penting Oke Ini data C nya Sudah kita backup tadi data-datanya Kemudian kita pilih format Dan Klik OK Nah, setelah selesai Seperti ini Kalian pilih yang partisi 2 ya Partisi 2 Kemudian kalian tekan next Nah, prosesnya Nah, ini akan berjalan Jadi saya akan percepat ya Nah, oke Sini Sudah proses Mau restart ya Kalian bisa lihat Restarting dalam beberapa detik Kita juga bisa langsung klik ya Restart note Nah, kalau udah seperti ini Jangan lagi Jangan Nggak usah klik apa-apa ya Kita biarkan saja Jangan lupa like Oke, kita tunggu prosesnya Sini berjalan Oke, masih berjalan ya Sudah mampir selesai ya Oke Sekarang proses instalasi telah selesai Sekarang kita isi username untuk network Untuk visi kita Ini Disini Oke, saya isi saja user ya User Kemudian next Nah, yang ini Kita lihat Next saja Langsung next ya Dan yang ini kita hapus checklistnya Kita hilangkan Kemudian tekan next Dan yang ini Kalian klik saja Asmi laptop Dan atur Waktunya Di Jakarta ya Itu Kemudian atur Tanggalnya udah teratur ya Kalau misalnya kita Next saja Ini kita skip ya Kemudian Kita Proses Nanggu tampilan Backstop Dan Kalian bisa lihat Para Windows Setelah selesai terinstall Oke Jadi aplikasi Yang tadi Bisa kita install lagi Kita bisa search lagi Di internet Atau Udah-udah Kalian simpan Ya Besar dari kalian Oke Jadi seperti itu Caranya install Ulang Windows 7 Di Flashdisk Lengkap Full Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton